Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, semangat dan penuh dengan harapan-harapan baru Nah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam Yang kemarin kita sudah pelajari juga Nah kemarin kita sudah belajar tentang materi pembelahan sel Kemudian kita juga sudah bersama-sama belajar tentang organ-organ reproduksi di laki-laki Kemudian di perempuan, kita juga sudah mempelajari tentang siklus menstruasi Nah sekarang kita akan melanjutkan materi kita untuk materi fertilisasi dan kehamilan Kemarin sudah disinggung sedikit mengenai apa itu fertilisasi, bagaimana itu proses kehamilan Nah sekarang kita akan membahasnya dengan lebih detail Sebelum kita mulai pembelajaran, ada pertanyaan yang harus kalian jawab Silahkan difikirkan, masih ingatkah kamu mengapa menstruasi dapat terjadi? Nah mungkin sebelum kita bisa menjawab pertanyaan ini Kita kembali lagi kepada definisi menstruasi Menstruasi kemarin adalah suatu keadaan di mana terjadi peluruhan Apa yang meluruh? Yang meluruh adalah dinding endometrium Sehingga keluar darah, keluar lendir, kemudian keluar sel-sel epitel melalui vagina Nah menstruasi terjadi karena sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma Nah sekarang mengingat dari definisi menstruasi tadi Ada beberapa topik yang akan kita bahas Yang pertama yaitu tentang fertilisasi atau pembuahan Di sini pembuahan ini adalah bertemunya sel sperma dan juga sel telur di dalam tuba falopi Yang kedua kita akan membahas mengenai implantasi atau penempelan zikot Yang ketiga kita akan belajar mengenai tahap perkembangan embryo Selanjutnya kita akan belajar berbagai macam teknologi pada proses fertilisasi dan juga kehamilan Nah proses fertilisasi Seperti yang tadi sudah dijelaskan fertilisasi adalah bertemunya sel sperma dan juga sel telur Yang mana jika tidak terjadi proses fertilisasi ini akan terjadilah menstruasi Nah bisa dilihat pada gambar Di sini ada ilustrasi yang menggambarkan sel sperma dan juga sel ofum atau sel telur Di sini sel telurnya dikelilingi oleh berbagai sel sperma Nah proses fertilisasi ini terjadi diawali dengan masuknya sel sperma ke dalam saluran reproduksi perempuan Atau masuknya sel sperma ke dalam vagina Kemudian sel sperma ini bergerak menuju sel telur Kepala sperma yang sudah bertemu dengan sel telur tadi Kepala sperma ini akan masuk ke dalam sel telur Saat kepala sperma ini sudah masuk ke dalam sel telur Ekor dari sperma ini akan dilepaskan atau ditinggalkan di luar sel telur Nah jadi proses fertilisasi di sini akan selesai saat kepala sperma ini sudah berhasil masuk ke dalam sel telur Jadi fertilisasi dapat didefinisikan sebagai proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur Sehingga membentuk zigot Terjadinya di mana? Fertilisasi ini terjadi di tuba falopi Yang mana tuba falopi tadi adalah saluran di organ reproduksi Tetapi mengapa sel sperma itu bisa mencapai sel telur? Nah apa yang menyebabkan sel sperma ini mampu bergerak menemukan sel telur? Nah ternyata di sini kita bisa lihat bahwa sperma itu mempunyai kepala dan juga ekor Nah ternyata flagela atau ekornya itu mempunyai kemampuan untuk bergerak memutar seperti baling-baling Nah saat flagela tadi bergerak memutar seperti baling-baling Tubuh dari sperma itu akan bergerak sehingga saat dia sudah bergerak dia akan mampu seperti berenang Seperti itu Dia mampu berenang di dalam cairan yang ada di dalam tuba falopi untuk kemudian menuju ke sel telur Nah untuk gerakan flagela yang berenang tadi itu bisa dianalogikan dengan baling-baling yang mendorong perahu Jadi mesin yang ada di belakang perahu itu yang mendorong perahu untuk bisa maju ke depan seperti itu Nah untuk pertanyaan selanjutnya bagaimana sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Karena tentunya kalau hanya berenang-berenang saja pastikan tidak ada tujuan Nah bagaimana kok sperma ini dapat menemukan tujuannya? Ternyata sel telur ini menghasilkan senyawa kimia yang berupa hormon progestron Kemarin kita sudah singgung ya fungsi dari hormon progestron di dalam siklus menstruasi Salah satu fungsinya adalah untuk memicu penebalan dinding rahim Nah sel telur ini menghasilkan si hormon progestron ini Nah selain menghasilkan hormon progestron ini ternyata ada sensor panas juga Yang dimana sensor panas itu ada di tempat sel telur itu berada Suhunya di tempat sel telur itu berada lebih tinggi dibandingkan suhu dengan tempat penyimpanan sperma Atau yang ada di organ reproduksi laki-laki Sehingga sensor panas dan juga senyawa kimia hormon progestron ini Memicu sperma untuk dapat menemukan lokasi ovum Seperti itu Nah kita masuk ke proses selanjutnya yaitu proses implantasi Atau penempelan zigot di dinding rahim Saat sudah berhasil terjadi pembuahan Tahap selanjutnya sebelum terjadi kehamilan itu adalah implantasi Nah disini bisa kita lihat Nomor satu ovulasi ini terjadi pengeluaran sel telur atau oosit yang keluar dari ovarium Nah kemudian proses selanjutnya adalah fertilisasi Selanjutnya zigot yang telah terbentuk dari proses fertilisasi Itu akan mengalami pembelahan Pembelahannya masih terjadi di tuba falopi Nah setelah membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya Zigot ini akan terus membelah Sehingga membentuk sekumpulan sel yang seperti buah anggur Nah itu namanya adalah morula Tidak berhenti sampai di situ Morula ini juga terus mengalami pembelahan Membentuk blastosid Yang selanjutnya blastosid ini akan menempel di dinding endometrium Nah penempelan inilah yang dinamakan implantasi Seperti itu Bisa dilihat di dalam gambar ya Nomor lima itu adalah blastosid yang menempel di dinding endometrium Selanjutnya apa setelah blastosid menempel Selanjutnya yang terjadi adalah proses kehamilan Nah proses kehamilan atau perkembangan embryo itu dibagi menjadi 3 semester Kita masuk ke 3 semester pertama ya Nah di semester yang pertama ini Umur bayi atau umur embryo itu kurang lebih 35 hari Dengan ukuran yang masih sangat kecil Tetapi di 3 semester pertama ini Embryo telah memiliki bakal tulang belakang Dia juga sudah mulai terbentuk otak dan juga mulai terbentuk sum-sum tulang Nah setelah embryo ini berumur 9 minggu atau 2 bulan lebih 1 minggu Embryo ini sudah memiliki struktur yang lengkap Sudah dapat disebut sebagai janin Ukurannya sudah mulai besar ya Kalau tadi masih 7 mm Sekarang ukurannya sudah kurang lebih 5,5 cm Nah disini otak, tulang belakang, tulang rusuk, lengan dan jari Ini sudah mulai terbentuk Janin juga sudah dapat menggerakkan tubuhnya Lengan, kaki, kepalanya juga sudah bisa digerakkan Nah pada akhir 3 semester pertama ini Janin sudah terlihat seperti manusia Jadi sudah berbentuk seperti miniatur manusia Jenis kelamin itu juga sudah bisa diprediksi Detak jantung juga sudah bisa dirasakan Kita kemudian beranjak ke 3 semester selanjutnya Yaitu ke 3 semester kedua Nah di 3 semester kedua ini Perkembangan utama dari janin yang terjadi adalah Pembesaran ukuran janin Kemudian ada perbaikan struktur menjadi lebih detil Misalnya organ-organnya menjadi lebih bagus Lebih detil Tetapi di 3 semester kedua ini Tidak ada perkembangan mendasar Seperti pada 3 semester pertama Yang mana tadi di 3 semester pertama itu mulai muncul Mulai tumbuh Nah untuk di 3 semester kedua ini tidak ada Tetapi yang tadi muncul Yang tadi tumbuh itu akan semakin berkembang Seperti itu Apa yang terjadi? Nah ternyata pada umur 14 minggu Atau 3 bulan setengah Nah ukuran janin ini akan menjadi kurang lebih 6 cm Nah sedangkan pada saat berumur 20 minggu Atau sudah berumur 5 bulan Ukuran janinnya sudah sangat besar ya Sudah mencapai 19 cm Berat badannya juga sudah mulai terlihat Seperti itu Nah di 3 semester kedua ini Janin ini telah terlihat seperti bayi Sudah punya jari tangan Sudah punya jari kaki Kemudian tumbuh kuku juga Sudah punya alis Sudah punya bulu mata Kemudian permukaan kulitnya juga sudah mulai ditumbuhi oleh rambut Otomatis janin ini sudah bisa bergerak dengan aktif ya Nah pada akhir 3 semester kedua ini Mata janin sudah bisa membuka Gigi juga sudah mulai terbentuk Tetapi memang belum keluar gitu ya Baru bakal-bakal atau biji-biji giginya yang sudah terbentuk gitu Nah untuk di 3 semester ketiga Ini terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat Karena apa? Karena disini untuk menghadapi lingkungan luar Karena dia akan dilahirkan Jadi di 3 semester ketiga ini Juga sudah terjadi penyempurnaan organ-organ yang dimiliki oleh si bayi Nah contohnya ini Sirtom sirkulasi, respirasi Ini sudah disetting sedemikian rupa Sehingga bayi ini sudah bisa Sudah memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar Tidak di dalam rahim ibunya lagi Nah tulangnya sudah mulai mengeras Otot mulai menebal Kemudian dia sudah siap untuk dilahirkan Ukurannya sudah mencapai 50 cm Berat badannya sudah 2-3 kg Seperti itu Nah selanjutnya kita masuk ke Nah ternyata ada kolom Taukah kamu? Ternyata anak-anak Ternyata saat satu sel sperma Sudah berhasil menuju ke sel telur Saat kepala spermanya tadi itu sudah masuk ke sel telur Itu secara langsung Sel telur akan menyusun suatu lapisan Sehingga lapisan tersebut membentengi Sperma lain sudah tidak akan bisa masuk ke sel telur itu Karena dia sudah dimasuki oleh satu sel sperma Seperti itu Nah dengan demikian Kita juga patut bersyukur ya Dari jutaan sel sperma yang mengerumuni sel telur Itu ternyata kita adalah produk dari satu sel sperma Jadi betapa hebatnya Betapa mahsyurnya Tuhan Allah SWT Yang telah menciptakan proses ini Dengan sedemikian detail Dengan sedemikian sempurna Kita patut bersyukur Salah satu cara bersyukurnya adalah Dengan memanfaatkan Mengisi hidup kita Dengan hal-hal yang bermanfaat Seperti itu Oke kita lanjutkan ke teknologi Yang ada pada proses fertilisasi dan kehamilan Tentunya ada banyak sekali teknologi ya Tapi disini kita akan bahas dua teknologi saja Yang pertama kita adalah teknologi ultrasonografi Mungkin sudah pada familiar ya Kalau ibu hamil itu biasanya ke dokter Untuk memeriksakan kandungannya biasanya melakukan USG Nah apa itu USG? Nih bisa dilihat di gambar ya Jadi gambar yang atas itu adalah gambar bayi Yang dilihat melalui proses USG Sedangkan gambar yang bawah itu adalah Cara atau proses terjadinya USG ini Jadi di perut ibu hamil itu akan disoroti menggunakan sinar Menggunakan transducer gelombang ultrasonik Sehingga dokter dan ibu tadi bisa melihat kondisi bayi di dalam rahimnya Nah bisa sambil dibaca Ini ya USG itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui perkembangan janin Selama proses kehamilan Fungsinya apa? Fungsinya biar kita bisa tahu perkembangan janin Bisa tahu posisi janin Bahkan kita juga bisa tahu jenis kelamin dari calon bayi Nah untuk dewasa ini USG ini sudah semakin berkembang Jadi kalau dulunya itu hanya dua dimensi Sekarang sudah mulai bisa melihat secara tiga dimensi Bahkan empat dimensi Seperti itu ya Nah kemudian teknologi yang kedua Di sini adalah fertilisasi in vitro Atau bisa disingkat dengan ICS In vitro fertilization Apa hubungannya dengan fertilisasi? Nah tadi kan fertilisasi adalah pembuahan ya Nah berarti fertilisasi in vitro ini adalah pembuahan yang tidak terjadi di dalam tubuh Tetapi terjadi di mana? Nah terjadinya di mana? Ternyata di sini kalian diminta untuk mengeksplore sendiri lebih dalam mengenai fertilisasi in vitro Nah di gambar ini sudah bisa dilihat ya bahwa sperma dan sel telur itu bertemu di dalam suatu tabung Nah apa itu fertilisasi in vitro? Silahkan kalian membuat deskripsi atau penjelasan singkat mengenai fertilisasi in vitro Seperti pada contoh sebelumnya yang ultrasonografi tadi Nah silahkan ditulis menggunakan bisa Microsoft Word, bisa Microsoft PowerPoint Itu cukup satu halaman saja Tetapi harus dibuat semenarik mungkin Sertakan gambar, sertakan ulasan-ulasan yang mendukung Sehingga kalian bisa memahami fertilisasi in vitro itu secara keseluruhan Kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya adalah pada saat ulangan harian Jadi deadline-nya adalah sebelum ulangan harian Karena tugas ini akan menjadi tiket untuk kalian bisa mengikuti ulangan harian Kalau kalian belum mengumpulkan tugas ini Kalian tidak bisa mengikuti ulangan harian Nah nanti untuk proses submitnya bisa melalui Google Classroom ya Tapi setelah ini kita masih ada satu kali lagi pertemuan Baru setelah itu ulangan harian Jadi kurang lebih tugas ini bisa kalian kerjakan dalam waktu satu minggu ke depan Seperti itu Nah sudah selesai untuk materi hari ini Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan Atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan Kita bisa mendiskusikannya di pertemuan setelah ini Atau bisa melalui WA pribadi Banyak kurangnya saya mohon maaf Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian Dan bisa membekas sehingga menjadi bekal bagi kalian Untuk menjalani hidup di kedepannya Banyak kurangnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh